Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar kembali tentang karma dari tentang faktor di matematika site-sitek di SPMDTN Dalam karma itu kita fokus untuk apa dan apa materi vektor khususnya untuk diberikan satu atau dua soal kaitannya dengan vektor yang nanti berlanjut untuk di materi-materi selanjutnya Langsung saja kita ke TKP yaitu bedah materi vektor matematika site-sitek SPMDTN khususnya persiapan SPMDTN 2021 Oke, kita mulai Oke, nah misalnya ada soal seperti ini Diketahui panjang A plus B dikurangi akar 2 kali panjang A dan B itu sama dengan 0 Jika panjangnya A, panjangnya vektor A sama dengan panjang vektor B Pertanyaannya adalah maka sudut apit antara vektor A dan vektor B Misalnya adalah beta, maka nilai tangan beta berapa? Nah, maka untuk menjawab yang seperti ini kita apa? Ini berangkat yang kita tulis khususnya tentang pengerjaan panjang vektor A dan juga kalau ada panjang vektor A ditambah B itu akan sama dengan apa? Gitu ya, setelah itu kita kepas Kali ini ya, dan nanti semoga termanfaat Gitu ya, kita lanjutkan Nah, untuk materi yang kaitannya dengan vektor seperti ini ya Panjang vektor A dikurangi akar 2 kali panjang A menurut B ya Panjang vektor A lebih dikurangi panjang apa? Akar 2 kali panjang A menurut B sama dengan 0 Ini kalau kita saya pindahkan ke kanan, maka akan menjadi akar 2 kali panjang A menurut B Nah, kemudian ingat definisi dari panjang vektor A ditambah B Itu nilainya kan seperti ini Seperti ini Apa? Bahwa Panjang vektor A plus B itu akan sama dengan akar dari panjang A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 A plus berapa A Kali B kali cosinus alpha Demikian pula kalau panjang vektor A menurut B itu ditambah pula dengan panjang dari akar dari panjang A kuadrat tambah B kuadrat Kalau ini min, maka ini min 2 kali panjang A kali panjang B kali cosinus alpha Nah, dalam kontek ini karena ini sebutnya beta, maka kita menggunakan beta Nah, ini Maka A plus B Nah, ini akan menjadi sebut seperti ini Dikian yang ini Kemudian yang panjang A menurut B sama dengan yang ini Nah, ini akar 2 tetap akar 2 Oke, ingat dalam pernyataan ini bahwa panjang A itu sama dengan panjang B Nah, ini panjang A sama dengan panjang B Nah, maka apa kalau panjang A kali panjang B Nah, ini agar ini akarnya tidak benar Maka apa? Kedua ruas ini hasilnya saya kuadratkan Nah, ini saya kuadratkan Yang kelas kanan juga saya kuadratkan Kalau ada akar dikuadratkan hasilnya kan akarnya hilang Menjadi seperti ini Nah, yang sebelah kanan pun juga demikian Akarnya hilang menjadi seperti ini Gitu ya Jadi, angka-angkanya masih tetap cuma akar hilang Karena apa? Karena yang tadi saya kuadratkan Dikuadratkan Ini juga dikuadratkan kedua ruas intinya Nah, maka diperoleh apa? Bahwa nanti akan diperoleh panjang A kuadrat Nah, ini karena B tadi sama apa? Panjang B sama panjang A Langsung saya isi jadi A kuadrat Plus 2 kali A Nah, ini B juga saya ganti dengan A sekalian Nah, kali cosinus B beta Nah, terus ini akar 2 kuadrat Tadi jawabnya adalah 2 Yang ini akarnya hilang Menjadi panjang A kuadrat Plus panjang A kuadrat Jadi B-nya juga saya ganti dengan A Min 2 lagi A Tetap lagi panjang B Saya ganti dengan A Karena itu tadi sama Sehingga ini kali cosinus B Nah, ini kalau kita selenakan Yang sebelah kanan Maka apa? Ini jadi 2A kuadrat Apa? Ya, ini 2A kuadrat Ini terus yang ini Nah, juga 2A kuadrat Cos B Nah, ini kalau 2-nya ini saya kalikan ke dalam Menjadi 4A kuadrat Min 4 Min 4 A kuadrat Gali cos B beta Yang ruas kiri Nah, ini bentuknya menjadi 2A kuadrat Plus 2A kuadrat Gali cosinus B beta Nah, ingat Di sini kan ada gambar yang hampir sama Maka apa yang Yang sama ya Yang sama Ini cuma ini 2 Ini 4 Nah, maka apa? Ini saya pindahkan ke kiri Jadi yang Min 4 A kuadrat Gali cosinus B beta Saya pindah ke kiri Kalau ini negatif Pindah geser ke kiri Jadi apa? Nah, plus 4 Ya, 4 tambah 2 jamnya 6 Nah, ini yang Ini kan idari dengan yang ini Nah, maka apa? Ini 2A kuadrat Pindah ke kanan Menjadi apa? Negatif Jadi 4A kuadrat Dikurangi 2A kuadrat Jamnya tinggal 2A kuadrat Maka diperoleh Nah, bersama seperti ini 6A kuadrat kali cos beta Sama dengan 2 kali A kuadrat Nah, kalau begitu cos beta jadi apa? Ya, ini dibagi dengan ini Jadi apa? 2A kuadrat Per 6A kuadrat Nah, ini karena A kuadrat Maka apanya sama Bisa dibagi ya Habis ya Dibagi Nah, 2 per 6 Nah, ini sama pula 1 per 3 Nah, ini cos beta adalah 1 per 3 Nah, ini kalau cosinus itu kan Apsis berjari-jari Jadi apa? X-nya 1 R-nya 3 3 Maka Y-nya berapa? Biasanya gitu ya Maka Y Akar dari 3 kuadrat Ya, R-kuadrat dikurangi 1 Tuh, kuadrat Sehingga apa? Akar dari 9 dikurangi 1 8 Nah, akar 8 jadi apa? 2 akar 2 Nah, ini Y-nya padahal Ditanyakan tangan Nah, ini kan Yang ditanyakan kan tangan Maka apa? Tangan kita Itu akan sama dengan tangan Itu kan Hiper-X Ya, Y per 8 Nah, kalau Y-nya itu 2 akar 2 Kemudian X-nya adalah 1 Maka apa? Akan jadi 2 akar 2 Per 1 Maka apakah 2 akar 2 Bagi-gagi tetap akar 2 Apa? 2 akar 2 Maka ini adalah jawaban Sehingga soal nomor Yang pertama ini Satunya adalah yang Oke ya Nah, ini Saya lanjutkan lagi Untuk materi yang kedua Tentang faktor Nah Jika A sama dengan 2 ek I plus X plus 1 D Kemudian B 2 ek plus 1 I plus X C Dan P merupakan Proyeksi A pada B Maka jumlah semua nilai Ek yang memenuhi panjang P itu sama dengan 3 kali panjangnya B Maka Pertanyaannya adalah Berapa jumlah nilai Ek-nya ini Nah, ini ya Jadi fokus kita Dari situ Jumlah nilai Semua Nah, jumlah semua nilai Ek Maka kita Berangkatnya dari mana? Ya, bisa Berangkatnya dari Panjangnya B Atau panjangnya P Ini juga boleh Ya Oke, langsung saja Ke PKP Nah, begini Ya A Nah, ini kalau kita Buat komponen faktornya Seperti ini Ini dari 2 ek Ini ek plus 1 Kemudian B 2 ek plus 1 Kemudian yang belakang ini ek Maka panjang dari B Karena disini ada Panjang B Panjang B berarti apa? Nah, menurut definisi faktor kan Panjang satu faktor itu kan Jadi apa? Akar dari Ini kuadrat Ditambah ini kuadrat Jadi apa? Kalau ini kuadrat kan Jadi 4 ek kuadrat Terus 4 ek plus 1 Kalau boleh kan Ditambah ek kuadrat Maka jadi apa? Jadi kayak seperti ini Ya Jadi akar dari 5 ek kuadrat Plus 4 ek Plus 1 Gitu ya Nah, kemudian Panjang B sudah tahu Karena nanti ini ada Kaitannya Ya, maka Panjang B Tapa? 3 kali panjang B Nah, sementara B itu kan apa? Merupakan proyeksi A pada B Maka kalau ditanyakan Panjang vektor B Berarti kan A dot B Perpanjangnya B Nah, ini Nah, ini sudah Biasanya sudah cukup familiar Di kelas 12 Khususnya Nah, ini kaitannya Dengan panjang proyeksi Vektor Ya Bahwa apa? Panjang proyeksi Vektor A pada B Yang disimpulkan Dengan B Ini tadi Adalah Berarti apa? A ke B Perpanjang B Dan sementara Panjang B Sama dengan 3 kali Panjang B Maka apa? Kalau begitu Ini panjang B Ini panjang B Kesimpulannya Berarti ini Sama pula Dengan ini Atau dibalik Ini sama dengan itu Nah, kayak saya ini Nah, maka kita Proleh bentuk Bahwa 3 B Itu sama dengan A dot B Perpanjang B Sehingga apa? Ini kalau kita Kalikan hilang di sini Jadi apa? 3 B kuadrat Sama dengan A dot B Nah, ini dampaknya Maka yang kita pakai Hitungan adalah ini Nah, apa B Nah, B kan ini Panjangnya ya Panjang B kan ini Maka kalau ada kuadratnya Berarti akarnya kan hilang Menjadi apa? Kayak seperti ini 3 kali Ini kuadrat Berarti ini hilang Dari seperti ini Nah, ya Nah, terus Sama dengan apa? Nah, ini kalau A dot B Berarti apa? 2 E Kali 2 E Plus 1 Ya, menurut Definisi vektor ya Nah, terus E plus 1 Kali E Nah, ini Sehingga Kalau ini kita Seterinakan 2 E kali 2 E 4 E kuadrat 2 E kali 1 2 E Terus ini E kali E E kuadrat Terus 1 kali E Kali E Maka apa? Kalau seperti ini Berarti apa? Yang ruas kanan 4 E kuadrat tambah E kuadrat 5 E kuadrat 2 E Tambah E 3 E Gini ya Nah, ruas kanan Juga demikian Ini kita kalikan ke dalam Nah, 3 kali 5 15 E kuadrat 3 kali 4 12 E 3 kali 1 Adalah di Nah, terus Kita Seterinakan Yang sejenis Kita kiri-kiri ya Semuanya Sebenarnya apa ini? 0 Maka apa? Ini jadi 5 E kuadrat Dikurangi 5 E kuadrat Jadi apa? 10 E kuadrat 12 Dikurangi 3 Jadi apa? 9 E Terus ini tetap 3 Maka ini habis Jadi diambil dengan 0 Nah, kalau pertanyaannya adalah Jumlah semua nilai X Padahal ini adalah Persamaan kuadrat Nah, ingat Kalau ada A E kuadrat Plus B E plus C Sama dengan 0 Maka X1 tambah X2 Kan jawabnya apa? Min B per A Nah, min sama Min B B-nya min 9 Eh, sorry B-nya 9 A-nya 1 Min B Berarti min 9 Per A-nya 10 Ya, sorry A-nya ini 10 Khoa 1 tadi A-nya 10 Maka apa? A-min B Per A-min 9 Per 10 Maka ini adalah Jawaban Ya Sehingga Untuk soal nomor Ini Adalah jawabnya yang Seperti ini Nah, ya Yaitu Negatif 9 Per 10 Oke, ada deh ya Oke Nanti yang lain Kita sambung pada Bagian yang berikutnya Gitu ya Terus Terus melangkah Menuju harapan Dan materi panjang Lebih baik Amin Gitu ya Jadi Meskipun Satu, dua soal Satu, dua soal Nanti akan Sebanyak mungkin Kaitannya dengan materi-materi Perjapan BVTN Semoga bermanfaat Untuk Kalian semua Terima kasih Sukses Selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati